Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersuah kembali di ruang dengar anda semuanya Dan di pagi hari ini dalam program Ekonomi Syariah Sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah Dan di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari Kamis 18 Zulkodah 1440 Amati Ciriah atau 8 Juni 2023 Masehi Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin Dan Irfan sepa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau untuk anda yang mendengarkan melalui 148 FM Kuningan Atau di 92,4 FM Majalengka Atau di radioku 104,7 FM Batam Radioku 189 AM Bogor Radioku 88,0 FM Kuburia Pontianak Radioku 89,6 FM Purbalingga Radioku 87,6 FM Braukaltim Radioku 106,3 KCG Martapura Dan Radioku 93,6 Aceh Besar Atau untuk anda sahabatku yang saat ini sedang menyaksikan langsung melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon Selamat mengikuti sahabatku program ekonomi syariah di kesempatan pagi hari ini Seperti biasa sahabatku kita akan kembali belajar ekonomi syariah ini Bersama Asati dari Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bajah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekh Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehatu alafiat Kang Irfan Alhamdulillahirrohabila alamin Baik Ustadz di kesempatan ekonomi syariah Pagi hari ini ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan? Insya Allah kita akan mulai membaca Lukotoh ya Lukotoh itu barang temuan ya Baik Masya Allah Tahu Tahu Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohabila alhamdulillah Wa al-khair wa syarimah syiatillah La hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Yang kami melihatkan guru kita semua Buya Yahya serta keluarga Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau Berikan kepada beliau umur panjang Dalam keadaan sehat Dan semoga Allah SWT Berikan kepada beliau taufiknya Sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan Dalam urusan beliau terutama Dalam urusan dakwah Beliau membimbing umat islam Untuk dekat kepada Allah Dan untuk cinta kepada Rasulullah Amin Bang Irfan dan juga para orang tua kami Para pendengar radioku Dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada pagi ini Kita masih bersama-sama Muroja'ah mutola'ah Kitab para ulama' Atau karya para ulama' Yang mana semoga Dengan kesempatan yang Allah berikan ini Bertanda Allah mengandalkan kebaikan kita Kebaikan untuk kita semua Di dunia dan di akhirat Amin Amin Hayat kelak Dan semoga kita semua Termasuk Pengikut beliau yang berhak Mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin 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 Baik Sebelum kita membaca Bab Lokotoh Atau Tentang Lokotoh ini Kita baca dulu Al-Fatiha untuk Para pendulu kita Para orang tua kita Para Guru-guru kita Semua yang telah mendapatkan kita Dan juga para penulis kitab Yang mulia Dan juga Kau muslimin yang muslimat Mu'min mu'minat An-nallahu yaqfirullahum Wa-irahhamu Bermuda Derajatulun jana Wafanabia aslari Wa anbarihim Wa alamiyum Nafahatihim Fi dunia dan dunia Al-akhir Wa ala hadin Wa al-kirin Wa al-kirin Salih Wa ilama' Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Salallahu alaihi wasalam Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Al-Lukota 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 Al-Sya'ul Multaqot Al-Lukota Al-Lukota secara bahasa itu adalah sebutan untuk barang temuan jadi barang temuan itu disebut Al-Lukota barang temuannya itu sudah disebut Al-Lukota Al-Lukota ini ada definisi khusus ya tidak semua orang asal oh ini namu ini tidak diketahui ini namu tidak asal begitu jadi hukum-hukum yang berlaku ini nanti harus sesuai dengan definisinya kalau tidak sesuai dengan definisinya ya jangan menerapkan yang ini jadi ada ada aturan lain kalau tidak sesuai definisi ini wasyaraan definisinya menurut syariat mawujidah minhaqkin muhtaramin gairi muhrazin layakriful wajidu mustahik kohu ma sesuatu sesuatu ini berupa apa namanya harta atau bukan harta tapi diakui ya atau yang disebut dengan ikhtisos bukan harta tapi diakui seperti contohnya kalau dalam atur syafi'i anjing itu kan najis ya tapi kalau ada orang dia memelihara anjing maka itu namanya ikhtisos jadi dia berhak atas anjing anjing tersebut kalau sesuai dengan penggunaannya kemudian lokoto ini masuk juga ke dalam apa namanya bab orang yang mengewasi sesuatu tapi dia tidak memilikinya hanya dia berhak atas sesuatu tersebut yang disebut dengan ikhtisos tadi jadi masuk juga ikhtisos masuk juga mal atau harta jadi ma kata-katanya mawujidah sesuatu sesuatu umum baik itu harta benda ataupun ikhtisos baik itu harta benda hidup seperti hewan atau tumbuhan tapi tumbuhan jarang sekali ada namanya menemukan tumbuhan mungkin juga kalau tumbuhannya di dalam pot kemudian masuk juga makhluk hidup kemudian atau juga benda mati emas misalkan emas misalkan nemu di pinggir jalan emas keilo misalkan itu kan apa namanya benda mati emas baik mawujidah sesuatu yang ditemukan min hak kin muhtar min yaitu sesuatu yang di yang di hormati maksudnya mohtar min ini tidak diperintahkan untuk dibuang atau dibunuh ya kalau contohnya dibunuh ya apa namanya sesuatu yang yang mengganggu ya kalau apa namanya biasanya dicontohkan akrob apa namanya kalajengking ya itu kan apa namanya diperintahkan untuk dibunuh karena mengganggu kalajengking yang berbisa yang bahaya itu termasuk juga apa namanya ular yang yang berbisa yang berbahaya ya termasuk juga ewan pengerat ya tikus maujidah min hakin muhtar min yang muhtarom berarti contohnya tadi ya emas kemudian kamping kemudian tadi apa namanya pohon yang dalam pot tadi ya ditemukan dia muhtarom nah termasuk muhtarom juga kalau ada anjing yang dipelihara oleh orang karena kalau dalam matahari shafi'i kan tidak bisa dimiliki karena anjing itu najis yang tidak bisa dimiliki sehingga kepemilikannya itu terhormat juga artinya kita tidak tidak boleh mengganggunya sesuai dengan kebutuhannya tetapi ya karena di dalam matahari shafi'i juga diperbolehkan kebutuhannya untuk menjaga sawah ya tinggalnya di sawah tidak di rumahnya ya kalau di rumahnya nanti pada najis semua kalau kena apa bahasa-bahasa gitu kemudian yang berikutnya adalah untuk berburu kalau berburu mungkin tidak ditaruh di sawah mungkin di kandang seperti itu jadi itu kalau ada orang memelihara anjing maka itu dihormati juga tetapi tidak bisa dimiliki apalagi dijual kalau dalam matahari tidak bisa dijual tapi kalau mungkin apa lain seperti itu kemudian gairi muhrazin syaratnya berikutnya yang menjadikan ini adalah lukotoh pertama adalah muhtaromin yang kedua adalah gairi muhrazin yang tidak pada penyimpanannya kalau kita nemu motor di garasi bukan nemu karena garasi itu memang tempat penyimpanan motor kalau nemu baju di lemari bukan nemu karena lemari itu tempat penyimpanan baju tempat penyimpanan di situ atau nemu pohon di kebun kebun itu juga ada yang punya tidak bisa karena tempatnya di situ kemudian disini dikatakan goyri muhrazin layak ariful wajidu mustahikohu yang nemu ini tidak tahu siapa pemiliknya tidak tidak tahu siapa pemiliknya nah untuk tadi dikatakan goyri muhrazin ini berarti harus nanti ada ada syarat-syaratnya berarti yang memungkinkan adalah di tempat-tempat umum biasanya yang memungkinkan kalau di pekarangan orang lihat ayam di pekarangan orang ya ya bukan nemu namanya ya bisa jadi milik orang yang di pekarangannya itu di halaman rumahnya gitu ya tadi juga misalkan motor di halaman rumahnya ya bukan nemu namanya jadi kalau nemu itu di tempat-tempat umum nanti ada syarat-syaratnya nah bagaimana kalau ternyata biasanya ada orang nemu sesuatu yang tidak di ketahui pemiliknya ya nemu sesuatu tidak diketahui pemiliknya tapi yakinlah barang itu ada pemiliknya contohnya ini contohnya kalau ada orang lihat burung merpati atau burung darah kalau di beberapa tempat itu burung darah kan suka dilepas dari jauh nanti pulang lepas dari jauh lagi nanti pulang kadang sampai dilepas dari luar kota nanti pulang nah pada keadaan tertentu dia kadang bingung gitu nah dia berhenti di perumahan orang lain nah seharusnya kita tahu kalau burung itu sebenarnya ada pemiliknya biasanya ada ciri-cirinya ada gelangnya gitu kan ada ciri-cirinya atau dikasih warna seperti apa berarti oh itu ada pemiliknya nah kesalahan beberapa orang di kampung itu kalau ini apa kalau bahasa kampungnya namanya bandangan bandangan itu nemu burung merpati yang apa namanya di sekitar situ tidak ada yang ngaku ya sekitar situ karena orang arsites itu tidak merasa miliki tidak ngaku tapi kemudian nemu wah ini bandangan jadi miliknya tidak diumumkan tidak apa padahal apa namanya itu menjadi lukotoh yang lukotoh itu harus diumumkan kemudian juga kalau tidak diumumkan misalkan dijaga ya kalau pemiliknya datang harus dikembalikan seperti itu itu namanya lukotoh jadi sesuatu yang ditemukan berupa harta atau ikhtisos tadi ya apa namanya penguasaan atau sesuatu yang terhormat dihormati dan tidak dalam penyimpanannya kemudian yang nemu juga tidak tahu pemiliknya kalau tahu pemiliknya oh ini kambingnya pulan dia kambingnya jalan-jalan sampai ke karangan kita wah diambil dipotong ya itu tidak boleh karena kita ini bukan lukotoh kalau diumumkan ini punya siapa padahal dia sudah tahu ini punya pulan tapi ngomonginnya sekiranya pulan tidak dengar itu juga salah seperti itu jadi tidak diketahui kemudian Arkanu lukotoh rukunnya lukotoh apa saja rukun lukotoh pertama L.T. Koton mengambil jadi mengambilnya itu menjadi rukun lukotoh kalau tidak diambil cuma dilihat saja wah itu ada handphone di pinggir jalan jatuh misalkan tidak diambil bukan lukotoh kalau diambil baru jadi lukotoh nah diambil itu maksudnya ada berapa ada berapa ketentuan nanti kalau masih tetap di tempatnya ya bukan lukotoh dan kita tidak ikut-ikutan tidak ikut-ikutan maka nanti ada ada hukum mengambil lukotoh nah kalau orangnya percaya diri dan dia amanah maka sunnah dia mengambilnya jadi apa namanya tidak tidak diwajibkan karena siapa saja bisa dia apa namanya mengambil mengambil barang tersebut untuk dijaga siapa saja boleh atau bahkan mungkin nanti yang akan menjaga adalah hakim diambil dikasihkan hakim tapi kalau misalkan dia percaya pada diri sendiri dan amanah maka disunahkan karena kalau orang yang amanah tidak mau mengambil khawatirnya diambil orang yang tidak amanah tidak amanah itu dia ya tadi tidak diumumkan tiba-tiba dikoreng saja burung darah atau mungkin tidak amanah itu dia nemu misalkan dompet isinya 1 juta dia ambil dulu 500 kemudian ketika yang punya datang saya tidak tahu saya nemu sudah segitu 500 itu tidak amanah maka orang yang amanah ini sudah mengambil agar ketika dia nemu dompet masih utuh isinya 1 juta 1 juta tidak dibuka atau kalau dibuka dihitung biar dia tahu barangkali sudah ada yang ambil dua kalau dia amanah kalau dia amanah diambil untuk dijaga diumumkan siapa pemiliknya kemudian kalau memang orangnya fasek tidak amanah ya itu tadi yang suka apa namanya tidak ngumumin atau diambil sebagian dan seterusnya maka dia tidak disunahkan ngambil karena orang fasek ya tapi namanya orang fasek tidak disunahkan juga dia tetap ngambil bahkan tidak diumumkan langsung dimiliki namanya orang fasek maka yang amanah ini disunahkan untuk ngambil ada teman saya juga dia amanah dia lagi naik motor ada apa namanya ada handphone kemudian ada orang juga kelewat sudah lewat jauh dia balik lagi kemudian handphonenya diambil sama teman saya tadinya mau diambil orang yang tadi balik lagi terus ditanya ini punya apa Pak oh bukan Mas ya sudah ini biar nanti saya umumkan karena khawatirnya kalau yang tadi balik lagi bisa jadi tidak amanah diambil bawa kemana tidak tahu nah ternyata teman saya itu diambil kemudian di foto diumumkan di grup-grup di media sosial akhirnya yang punya nelpon nelpon teman saya itu karena nomor ya akhirnya benar di cek ya ini handphone passwordnya dia tahu passwordnya isinya ya benar berarti punya dikembalikan seperti itu nah ini amanah maka sunnah sudah manggil kalau yang fasek sudah ngambil duluan maka harus diambil oleh siapa oleh orang yang adil yang kalau dia gak mau ya hakim yang harus harus ngambilnya karena orang fasek itu nanti khawatir tidak amanah ya kalau dia mau amanah boleh lah tapi harus ada musyrifnya musyrif itu ada orang yang memantau diumumkan diumumkan apa tidak gitu kan kemudian yang punya datang dikasihkan apa tidak itu ada yang memantau kalau orang fasek ngambil terus dibiarkan saja ya apa namanya katanya iya nanti ini saya mau umumkan saya mau umumkan tapi gak jadi diumumkan karena gak ada pendampingnya gak ada musyrifnya ini jadi iltikot mengambil itu ada hukumnya ya kalau orang yang percaya kepada dirinya dia amanah dia bisa menjaganya ya sunah ngambil kalau sekiranya dia gak bisa menjaganya dia aduh rumah saya saja gak ada kuncinya misalkan atau rumah saya ini apa namanya gak ada tempat penyimpanan nemunya apa nemunya emas 1 kilo aduh bahaya ini nanti saya juga sering keluar kota khawatir kalau saya taruh di rumah nanti emas 1 kilo hilang gitu nah misalkan seperti itu maka ya jangan diambil terus ini 1 kilo gimana ya kasihkan saja ke yang berwenang lah misalkan perangkat desa kalau di kampung-kampung ya datang ke boleh desa disaksikan orang banyak kasihkan ke perangkat desa nanti perangkat desa yang ngumumkan ya masa 1 kilo gak ketahuan si siapa pemiliknya gitu nah itu nanti perangkat desa yang ngumumkan masyarakat juga menjadi saksi gitu nah kalau dia ambil dia taruh di rumah malah hilang ya malah bahaya walaupun kalau orang amanah nanti ketika ngambil itu adalah yadu amanatin dia tidak mengganti kalau hilang karena dia selagi amanah kemudian dia taruh di tempat yang sesuai sudah dia jaga maka kalau hilang dia gak ganti karena dia memang amanah beda kalau yang orang fasik ngambil tadi maka yadu domana jadi dia harus domin harus mengganti rugi kalau hilang karena sudah tahu dia fasik gak boleh ngambil kenapa dia ngambil maka dia akan akan disuruh ganti rugi kecuali kalau memang dia sudah apa namanya tobat nih sudah tobat kemudian dia sudah menyatakan bahwa nanti saya akan amanah akan menjaganya akan ini akan berusaha dan benar sudah dijaga sudah ditaruh di tempat yang sesuai ternyata hilang juga ya gak ganti karena sudah sudah tobat sudah ini bukan fasik lagi ya dan dia sudah jaga benar-benar sudah diumumkan benar-benar ini benar-benar ya ternyata hilang pada masa pengumuman karena dengan pengumuman orang tahu ada mas kelo ini di rumahnya iya karena dia yang mengumumkan gitu ya akhirnya pencuri mencari-cari kesempatan dia baru keluar ke warung sebentar balik tidak hilang karena pencuri itu mencari lengahnya seperti itu jadi yadu amanah apa namanya kalau dia merasa mampu untuk menjaganya wamultakitun walukototun nah ada dua rukun lagi insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu baik mashaAllah terima kasih usut atas pembawaran materi di sisi pertama kali ini mengenai barang temuan atau lukotoh selanjutnya kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita sahabatku ya namun setelah jeda yang berikut ini untuk anda tetap di radioku inspirasi spirit hati radioku inspirasi spirit hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengembangan dakwah al-bahce sendang sumber jirbon anda masih bersama kami sahabatku dalam program ekonomi syariah dan irfan informasikan untuk anda yang ingin bertanya langsung kepada al-usat muhammad shahu anda bisa bertanya ya nanti di sesi tanya jawab bisa melalui leantel phone nanti di 085-284-700-147 atau melalui whatsapp bisa dikirimkan dari sekarang sahabatku ya melalui 081-321-461-079 baiklah kita lanjutkan pembelajaran kita saya dapat dulu untuk melanjutkan materinya terima kasih kang irfan dan juga para pendengar dikirim manapun anda berada senggara rahmat Allah s.w.t nanti terjurah kepada kita semua amin amin ya rahmat al-alamin arkan lulkoto pertama tadi mengambil dan mengambilnya itu hukumnya sunnah bagi yang dia apa namanya memiliki keyakinan atau apa namanya percaya dirilah untuk menjaga menjaga barang tersebut dan dia amanah ada pun orang yang yang fasik yang apa namanya sudah niatnya khianat niatnya memang ingin mengambil saja tidak diumumkan tidak untuk menjaganya atau tidak untuk untuk dikembalikan maka tidak boleh mengambilnya kalau dia mengambil maka harus di kembalikan kepada apa namanya hakim atau dikembalikan kepada orang yang yang adil yang akan yang akan menjaganya yang akan apa namanya mengumumkannya sesuai dengan peraturan kemudian jika yang mengambil itu anak kecil bagaimana atau orang gila orang gila atau anak kecil bisa enggak kalau dia mengambil barang temuan misalkan anak kecil lagi jalan lihat emas aduh apa ini kuning-kuning ini logam apa ini ada tulisannya misalkan 500 gram ada tulisannya 500 gram apa ini logam apa kotak misalkan kemudian sama anak kecil tersebut diambil dibawa pulang maka yang harus mengumumkan dan harus mengelola barang temuan tersebut adalah walinya jadi ya kalau misalkan ditemukan oleh anak kecil ya ayahnya kalau enggak ada ayahnya misalkan kakaknya yang lebih besar yang dewasa yang mengatur atau kakeknya atau siapa walinya nanti yang mengumumkan jadi kalau yang menemukan anak kecil itu kemudian diumumkan oleh walinya sudah diumumkan sudah sesuai prosedur nanti dilihat kalau ternyata yang maslahat adalah dimiliki yaitu setelah diumumkan sekian lama dan seterusnya ada aturannya nanti maka itu akan menjadi milik anak kecil tersebut jadi akan menjadi milik anak kecil tersebut tetapi kalau walinya melihat bahwa yang maslahat itu adalah lebih baik diberikan kepada kodi kepada hakim taruhlah kalau di desa ke perangkat desa gitu lah kalau misalkan yang lebih apa baik itu diberikan kepada perangkat desa atau atau hakim di setempat maka ya lebih baik diberikan ke sana karena kalau nanti ternyata setelah diumumkan kemudian sudah lewat tahunnya sudah lewat ini kemudian dimiliki anak kecil tersebut kemudian digunakan oleh anak kecil tersebut digunakan itu maksudnya sudah dimiliki kemudian ditasarufkan ya nah sebagai wali kan berhak mentasarufkan untuk anak tersebut sekalian untuk biaya sekolah untuk apa eh ternyata pemiliknya datang kan harus dikembalikan juga kalau pemiliknya datang harus harus dikembalikan maka daripada repot seperti itu dan khawatir nanti ini pasti pemiliknya akan mencari kalau tadi 500 gram emas pasti itu akan mencari ya pasti akan mencari maka ya sebaiknya diberikan kepada hakim jadi tidak di apa namanya diumumkan sendiri untuk dimiliki kalau barang-barang yang biasanya pemiliknya tidak mencari kalau sudah setahun misalkan nemunya barang-barang yang ya insya Allah pemiliknya pasti sudah inilah sudah tidak mencari nah sudah diumumkan sudah sesuai prosedur sudah ini maka dimiliki oleh anak tersebut kalau memang lebih masalah ya tidak masalah walaupun kalau nanti pemiliknya datang harus dikembalikan tetapi kemungkinannya kecil biasanya misalkan yang paling sering adalah nemu uang 500 rupiah 500 rupiah juga itu harus diumumkan dikasih tahu ini punya siapa tapi kalau ternyata secara umum sudah kayaknya pemiliknya sudah tidak nyari ya sudah misalkan 500 rupiah tapi kalau pemiliknya datang ya kemarin itu saya ingat waktu naik sepeda hotel itu di sekitar sini ada saya jatuh uangnya 500 rupiah dicari ya karena uang 500 itu ternyata logam yang sudah lama yang kuning katanya ada emasnya atau 100 rupiah atau 500 rupiah sehingga dicari maka ya tetap harus dikembalikan 500 rupiah kalau uang makanya dikembalikan uang kalau misalkan uangnya sudah tidak ada sudah ditasaruhkan harus diganti uang 500 rupiah kalau kata orangnya harus yang logam itu ya logam itu sudah tidak ada sudah bahkan itu kan apa namanya yang penting nilainya nominalnya sama tapi apa namanya nanti dia enggak itu tahunnya itu tahun sudah lama itu tahun serah 1990 misalnya 91 dulu pernah viral ya 91 baik iltikot ya jadi kalau anak kecil pun bisa ngambil tapi nanti walinya yang yang apa namanya meneruskan yang yang mengumumkan yang memutuskan apakah ini untuk dimiliki apakah untuk diberikan kepada hakim dan seterusnya tentunya walinya yang amanat juga ya kalau walinya yang gak amanat ya hakim harus mengambil alih kemudian rukun yang berikutnya adalah multakitun multakitun ya penemunya itu orang yang nemu kalau iltiko tadi yang apa namanya mengambilnya itu ya kemudian multakitun yang mengambil kemudian walukototun dan yang diambil barang temuannya jadi ada orang yang ambil ada barang temuannya ada apa namanya proses mengambilnya seperti itu nah tadi sudah dijelaskan kalau yang ambil anak kecil juga boleh orang gila juga bisa orang gila orang gila tapi nanti walinya yang ngumumkan orang gila kan gak bisa ngumumkan nanti warna hijau dibilang biru atau bilang merah misalkan ini fungusnya merah diumumkan padahal fungusnya hijau misalkan karena orang gila kan gak tau maka yang ngumumkan ya harus walinya yang ngumumkan adalah adalah walinya kemudian aksamulukototi wa'ahkamuha aksamulukototi asyaratun ada 10 jenis barang temuan ini jenisnya jadi apa namanya nanti ya apa barangnya bisa apa saja tapi nanti ini jenis-jenisnya nanti yang disebutkan adalah jenisnya ada jenis hewan ada jenis bukan hewan ada jenis apa namanya hewan yang bisa menjaga diri hewan yang tidak bisa menjaga diri kalau misalkan nemu kambing di perkampungan lihat kambing ya jangan diambil lah itu kambing pasti nanti yang punya mencari dan akan balik lagi ke kandangnya ayam juga kalau nemu apa namanya hewan-hewan dan tempat juga diperhitungkan nanti ada ada tempatnya itu di tempat yang berbahaya misalkan di hutan yang banyak hewan buasnya kalau kambing disitu ya diamankan lah karena hewan buas bisa memakan kambing kemudian kalau nemunya di perkampungan kemudian nemunya di ya di sekitar perkampungan maka apa namanya nanti ada hukum-hukumnya tersendiri ada aturannya bagaimana caranya agar lukoto tersebut bisa kembali kepada yang punya dan atau memang kadang yang nemu itu ingin memilikinya tetapi ada ada caranya baik malun hayawanun adamiyun karokikin goyiri mumayizin ada pertama ada tiga jenis barang temuan yang pertama adalah harta yang kedua adalah hewan yang ketiga adalah manusia 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 kok bisa ditemukan terkadang memang ada manusia ditemukan biasanya masih kecil masih bayi masih umur dua tahun setahun dia ditanya rumahnya mana enggak tahu ibunya siapa misalkan nama ibunya siapa enggak tahu ayahnya siapa enggak tahu kalau yang jelas biasanya masih bayi termasuk adamiyun nanti apa hukumnya bayi yang ditemukan itu apakah nanti budak atau seperti apa kalau di masyarakat kita sekarang sudah enggak ada budak kalau ditemukan berarti itu pasti anak orang merdeka berarti dia hukumnya adalah merdeka tidak bisa dijadikan budak berarti itu hukumnya jadi kan ada tiga ya tiga jenis tadi harta hewan dan manusia hukumnya takhirul lakiti bena imsakihi wabaihi kalau ini apa namanya maksudnya adalah yang pertama adalah harta yang merupakan hewan dan hewan tersebut adalah manusia jadi maksudnya begini maksudnya adalah yang ditemukan adalah manusia ini untuk yang pertama ini manusia tapi berupa harta yaitu budak tadi jadi ini yang pertama yang pertama ini jenis yang pertama budak lah gampangnya budak contohnya budak karena kalau manusia itu tidak ada yang dianggap sebagai harta kecuali budak nah budak itu yang di wilayah kita sudah tidak ada ya mungkin apakah mungkin ada budak lagi mungkin kalau ada peperangan tapi ya semoga tidak ada tetapi masih mungkin masih mungkin nanti diputuskan oleh pemimpin bahwa tawanan-tawan ini jadi budak misalkan itu bisa tetapi intinya adalah bahwa ini kalau yang ditemukan adalah budak yang belum tam yis kalau sudah tam yis gampang ditemukan itu punya siapa kalau ini yang pertama mohon maaf tadi yang pertama kan tadi ada 10 ya yang pertama adalah manusia yang berupa harta yaitu budak yang belum tam yis masih kalau ditanya tidak tahu siapa sayidnya rumahnya mana dan seterusnya tidak tahu hukumnya bagaimana kalau untuk budak yang belum tam yis pertama yang nemu disuruh memilih antara apakah dia akan memeliharanya karena masih belum tam yis ya atau dia akan menjualnya pertama ini pertama dia mengambil untuk dijual yaitu diumumkan setelah itu diumumkan bahwa ada budak saya temukan kemudian sudah saya jual sekarang uangnya ada di saya nah itu nanti diumumkan dan yang dikembalikan uangnya kenapa kenapa kok tidak budaknya karena budaknya sudah dijual kenapa kok tidak budaknya saja dijaga dikasih makan nah karena nanti kalau budaknya dijaga perlu makan perlu perawatan perlu ini dan seterusnya pakaian seterusnya akhirnya kita harus mengeluarkan biaya nah maka ada pilihan pertama pilihannya adalah dijual diambil kemudian dijual kemudian diumumkan ini harganya sekian-sekian apa namanya dikembalikan kepada yang punya kemudian liatamalak alakit awistaman nah kalau diumumkan kalau misalkan budak itu tidak dijual hanya diumumkan saja maka dia berarti boleh memiliki budak tersebut kalau dijual berarti dia boleh memiliki harganya jadi yang pertama itu berupa budak kita ulangi ya biar lebih jelas yang pertama berupa budak maka boleh memilih antara dia biarkan di rumahnya kemudian diumumkan atau dia jual kemudian diumumkan itu jadi ada dua ya dibiarkan di rumahnya diumumkan atau dijual diumumkan kalau dibiarkan di rumahnya diumumkan nanti dia bisa memiliki budak tersebut kalau dia sudah dijual kemudian diumumkan maka dia bisa memiliki harga dari budak tersebut kalau budak yang sudah dimiliki tadi kemudian yang punya datang harus dikembalikan kalau ketika dia memberi makan budak tersebut sudah diberitahukan kepada masyarakat bahwa budak ini adalah temuan ini akan saya beri makan disini dan seterusnya sudah diumumkan diberi saksi maka dia bisa minta ganti rugi biaya perawatannya itu tapi kalau dia diem-diem dia tidak kasih tahu ke masyarakat dia kasih makan ya tidak bisa minta ganti rugi karena tidak ada saksinya dia yang beri makan dia apa itu tidak ada saksinya seperti itu jadi yang pertama boleh dijual atau dibiarkan di rumahnya kalau yang punya datang kalau yang sudah dijual berarti harganya dikembalikan kalau yang punya datang sedangkan budaknya belum dijual maka budaknya dikembalikan kalau butuh biaya maka biaya boleh minta ganti rugi kalau ketika dia memberi makan itu dia mengumumkan kepada masyarakat bahwa ini saya jaga akan saya kasih makan saya kasih pakaian dan seterusnya maka nanti ketika yang punya datang tinggal minta ganti rugi saja seperti itu nah ada pun kalau sudah dinyatakan milik dia miliki kemudian dia apa namanya dia jadikan untuk dagang dia jadikan untuk jaga sawah untuk apa namanya untuk bekerja untuk apa maka ya apa namanya ketika pemiliknya datang dia tidak bisa minta ganti rugi karena apa dia sudah mekerjakannya sudah mekerjakannya sehingga dia ngasih makan ya hasilnya adalah budak tersebut dia pekerjakan seperti itu kemudian yang kedua malun hayawanun wairu adami hewan yang selain manusia nah kalau tadi apa namanya makhluk hidup yang berubah manusia kalau yang ini makhluk hidup selain manusia yang dimaksud adalah hewan nah ini nanti hukumnya berbeda hukumnya berbeda kalau yang manusia tadi kan budak tidak perlu panjang lebar kalau bukan manusia hewan itu kan contohnya banyak contohnya banyak ada hewan yang besar seperti kerbau sapi ontak misalkan kemudian kambing atau kecil unggas misalkan apa namanya ayam apa dan seterusnya nah disini dikatakan layam tani omi binafsihi min sighoris hibak dia tidak bisa menjaga diri dari binatang buas yang kecil kasyah contohnya kambing wajah dahu bimafazatin dan ditemukan di tempat yang berbahaya yang hutan rimba yang banyak binatang buasnya ini kalau berupa kambing ini kambing termasuk yang tidak bisa menjaga diri dari binatang buas ya misalkan kancer kambing walaupun bisa lari tapi tetap dia tidak bisa mengalahkan larinya binatang buas bisa terekam bisa dimakan seperti itu beda dengan mungkin yang bisa melawan seperti apa namanya kerbau bisa melawan maka lain nah yang ini adalah binatang yang ditemukan di tempat yang berbahaya yang banyak binatang buasnya dan binatang tersebut tidak bisa menjaga diri karena binatangnya ya binatang yang biasa dijadikan mangsa binatang buas maka hukumnya seperti apa insyaallah tentang hukumnya binatang yang ditemukan di tempat yang berbahaya itu akan kita sampaikan setelah satu ini insyaallah baik terima kasih atas pemabaran materinya di sesi kali ini selamat itu kita akan jeda terlebih dahulu namun Irfan informasikan lagi untuk Anda yang ingin bertanya kepada Al-Wesad Bahamad Sehu Anda bisa bertanya melalui layanan whatsapp atau sms di 081321461079 atau di 085284700147 untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon kita akan jeda terlebih dahulu sahabatku dan akan kembali setelah yang berikut ini radio inspirasi spirit hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengamangan da'uah al-bahjah sendang sumbar cerbon Anda masih bersama kami sahabatku dalam program ekonomi syariah terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami baik Anda yang saat ini yang sedang mendengarkan melalui audio frekuensi audio streaming atau live streaming di facebook radio dan kita langsung saja sempatku untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama Ustadz Muhammad baik kita udah untuk melanjutkan materinya terima kasih kakirvan dan juga para mendengar dimanapun Anda berada semoga rahmat Allah nanti setelah kepada kita semua amin amin jadi macam-macam jenis-jenis lokota itu ada 10 ada 10 kondisi yang pertama adalah kalau berupa manusia yaitu budak yang belum tamis tadi sudah dijelaskan nah yang kedua berupa hewan yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas atau binatang buas dan ditemukannya di tempat yang berbahaya ditemukannya di tempat yang berbahaya bagaimana hukumnya karena nanti beda kalau ditemukannya di tempat yang tidak bahaya ini kambing kan tadi katanya gak bisa menjaga diri ketemunya tapi di kampung beda dengan ketemunya di hutan di tengah hutan hukumnya adalah ada dua juga apa namanya kemungkinan yang pertama boleh untuk dijaga kemudian dimiliki boleh boleh juga apa namanya dimiliki kemudian langsung dimakan dimiliki langsung dimakan maksudnya langsung dimakan itu ya disembeleh kemudian di ini biar gak banyak mengeluarkan biaya karena kambing kan butuh biaya kan butuh dikasih makan butuh dicarikan rumput nah cari rumput itu kan butuh tenaga tenaga juga biaya nah kalau sudah disembeleh dan dimakan maka kalau yang punya datang ya tetap diumumkan tetap diumumkan kalau yang punya datang harus mengganti harganya jadi setelah dimakan tadi kan temunya di tengah hutan dia ini kalau kita biarkan disini dimakan binatang buah semping kita makan akhirnya dimakan oleh yang nemu nah kemudian beberapa hari kemudian ada orang nyari kambing cirit-cirinya seperti ini setelah dilihat fotonya iya ini kambing saya ya sudah ini harganya berapa pak dipayar nah kalau ada perselisihan baru kembali kepada harga umum umumnya berapa kalau misalnya tidak ada perselisahan ya sudah karena sudah ini daripada dimakan binatang buah di tengah hutan mending dimakan sampean tapi diganti saja misalkan ya sudah setengah misalkan kambing ya daripada dimakan binatang buah kan tidak ada gantinya tidak ada yang mengganti siapa yang mengganti tapi karena ini ditemukan oleh manusia kemudian dimakan ya diganti harganya seperti itu daripada dimakan kalau ya syukur-syukur ikhlas ya sudah cuma satu saya masih banyak misalkan diikhlaskan ya tidak masalah lebih bagus nah itu yang pertama ya boleh dijaga sampai pemiliknya datang dikembalikan yang pertama dijaga kemudian sampai pemiliknya datang dikembalikan yang kedua dimakan kemudian diumumkan kalau pemiliknya datang dibayar dibayar ya diganti rugi kemudian yang ketiga adalah dijual kemudian harganya disimpan boleh disimpan saja sampai yang punya datang atau dimiliki nah bedanya apa ini sama-sama kalau yang punya datang nanti dikembalikan bedanya kalau dimiliki ya boleh digunakan jadi setelah diumumkan apa lama tidak datang-datang kalau misalnya biasanya ada peraturan satu tahun peraturan berapa bulan nah setelah itu dimiliki maka boleh digunakan tapi kalau yang punya datang harus dikembalikan kemarin saya jual harganya 2 juta ya dikembalikan 2 juta karena kemarin sudah digunakan atau disimpan harganya disimpan sampai yang punya datang 3 tahun kemudian setelah 3 tahun kemudian ternyata harganya 2 juta setengah tapi ya dikatakan loh kan kambingnya sudah dijual 3 tahun yang lalu harganya 2 juta yang dikembalikan harganya 2 juta jadi gak boleh yang punya enggak kalau jual sekarang ya harganya 3 juta setengah ya gak gak bisa begitu karena sudah dijual pada 3 tahun yang lalu nah kalau ngeyel 3 tahun setelah 3 tahun kambing sudah alot sudah gak ada yang beli bisa jadi intinya sudah bagus diambilkan apa dijaga hewan tersebut dijualkan laku 2 juta pada waktu itu sudah bagus daripada dimakan binatang buas ya kan dia gak mikir kalau tadi dibiarkan di hutan dimakan binatang buas karena tempatnya tempat umum yang sering ada binatang buas memburu kambing nah ini jadi kenapa tadi boleh dimakan langsung daripada dimakan hewan buas kenapa boleh dijual kemudian harganya disimpan atau dimiliki yaitu daripada di tempat yang bahaya tadi nanti dimakan binatang buas maka lebih baik diambil kemudian dijaga sampai yang punya datang atau diambil kemudian dimilikinya atau dimakan langsung atau tadi dijual setelah dijual boleh hasil penjualannya disimpan saja sampai yang punya datang atau dimiliki kemudian ditasarufkan digunakan tetapi yang punya datang tetap harus dikembalikan nah itu jadi itu adalah apa namanya hukum kalau di tempat yang bahaya nah yang berikutnya sama ini kambing hewan yang tidak bisa menjaga diri tapi ditemukan di kampung di perkampungan bukan di tempat yang bahaya tempat yang banyak binatang buasnya bagaimana hukumnya hukumnya jadi ini ada dua kalau yang ini hanya menjaga menjaganya saja kemudian diumumkan untuk dimiliki tidak boleh langsung dimakan karena di kampung sudah pasti ada yang punya dan aman kalau tadi boleh dimakan karena daripada dimakan binatang buas kalau yang ini dijaga atau dijual kalau dijaga kalau dijaga nih boleh dia diumumkan kemudian untuk dimiliki dimiliki kambingnya kalau kambingnya sudah dimiliki ya beranak binat jadi miliknya atau dijual kemudian harganya atau hasil penjualannya itu diumumkan nanti ini kambingnya siapa yang punya siapa nanti kalau yang punya datang dikembalikan kalau tidak datang dimiliki boleh setelah diumumkan setelah diumumkan paling tidak satu tahun jadi ini sama-sama hewan yang tidak bisa menjaga diri dari binatang buas tetapi hewan tersebut ditemukan satunya di tempat yang bahaya satunya ditemukan di tempat yang tidak bahaya tempat bahaya seperti tadi di tempat hutan yang banyak binatang buas yang tidak bahaya ditemukan di tengah-tengah masyarakat di perkampungan tapi ada yang mungkin bertanya juga kalau di perkampungan berbahaya juga karena ditangkep orang dimakan juga tapi dia yang tanggung jawab karena yang makan orang tanggung jawab suruh membayarkan pasti masyarakat tahu oh iya itu kemarin nemu kambing ya makan siapa saja ini 10 orang ya suruh ganti ya makan siapa saja 10 orang di kampung misalkan sedangkan kalau tadi di tempat yang yang berbahaya yang makan itu binatang buas sehingga nanti tidak bisa minta ganti rugi ke siapa makanya kalau di kampung boleh ditemukan diambil diumumkan tetapi tidak langsung dimakan jadi diumumumkan dulu sampai dimiliki kalau sudah dimiliki ya sudah bebas mau diapakan juga boleh tapi kalau yang punya datang ya nanti kalau yang punya datang harus dikembalikan bagaimanapun juga namanya yang punya datang harus dikembalikan seperti itu insya Allah kita akan kita akan melanjutkan pada segmen berikutnya baik terima kasih dan sahabatku di sisi selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab untuk anda yang ingin bertanya anda bisa menanyakan pertanyaan anda melalui lainan sms atau whatsapp di 081-321-461-079 atau untuk yang bertanya melalui lainan telepon bisa di 085-2847-00147 kita akan kembali setelah cedah berikut ini radio inspirasi spirit hati masih dipansar luaskan dari kompleks lembaga pengemangan dakwah albah jas sedang sumber cermon anda masih bersama kami selamat kuya dan kita memasuki sesi tanya-jawab untuk anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui lainan sms atau whatsapp di 081-321-461-079 atau juga bisa melalui layanan telepon di 085-2847-00147 baik sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk langsung saya jirvan bacakan ada yang masuk melalui layanan whatsapp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli mabari wa salli dengan hamba Allah di cirebon isin bertanya bagaimana jika kita menemukan barang di jalan raya berupa tas yang tidak ada informasi identitasnya bagaimana mengumumkannya baik silahkan langsung dijawab masya Allah jadi justru kalau diketahui identitasnya disitu ada dompet ada ktp ada apa ya itu tidak lo kotoh ya jadi disitu kalau ada namanya dikembalikan yang punya itu kan ada alamatnya kalau tidak sempat ke sana ya berikan kepada hakim misal tadi pengurus desa atau siapa atau ke polisi atau bagaimana tapi kalau tidak ada identitasnya misalkan disitu tidak ada dompetnya tidak ada ktp tidak ada sim tidak ada stnk misalkan tidak ada identitas sama sekali ya justru itulah yang disebut dengan lo kotoh seperti itu jadi kalau kalau yang ada identitasnya maka bukan lo kotoh karena tadi dikatakan yang nemu tidak tahu siapa yang punya kalau ada itunya apalagi dompet tadi ada sim stnk namanya sama semua misalkan sim stnk kemudian ktp di dalam situnya ada kartu anggota apa yang namanya sama semua alamatnya sama misalkan berarti dompet ini punya orang itu nah maka disitu ya bukan lo kotoh diumumkan nanti dimiliki oh sudah ada nama alamatnya ada nama ada alamatnya gitu kan maka ya alamat itu kan selagi itu alamatnya jelas bisa bisa didatangi disampaikan kesana ini kemarin saya nemu di pinggir jalan sana ya ada pun nanti dikasih upah gak dikasih upah ya jangan ngarep ya seperti itu karena itu bukan lo kotoh tidak bisa dimiliki yang bisa dimiliki itu yang lo kotoh tadi diumumkan berapa kali disana disini disitu bahkan kalau ada orang kehilangan apalagi dompet ya gak ada identitasnya misalkan isinya satu miliar misalkan dompetnya seperti apa misalkan atau cek lah cek satu miliar gitu ya pasti akan dicari-cari kan jadi kalau kita ngumum-ngumumkan diumumkan berkali-kali ya lama-lama akan akan ketemu karena apa karena itu barang penting gitu kan ya beda kalau dompet kosong gak ada identitasnya dompet doang ya gak akan dicari biasanya seperti itu maka kalau disebut lo kotoh maka hukum-hukum yang berlaku yang tadi kita sebutkan nanti masih ada delapan lagi ya yang akan kita sebutkan itu bisa dilakukan jadi dimiliki tetapi kalau yang punya datang jadi kembalikan gitu ya kalau ada identitasnya ya gak bisa gak bisa dimiliki sudah tahu kan ini punya fullan alamatnya disana ini ada jelas di dalam dompetnya ada berbagai macam identitas yang mana kita kita tahu ini oh ini alamatnya ini kalau dari sini naik pesawat nih maka bisa saja kita minta tolong kepada yang berwenang ya misalkan apakah kepolisian atau apa namanya perangkat desa atau dari kecamatan atau dari apa nanti dari mereka yang menghubungi kesana misalkan dari kepolisian kalau kepolisian lebih mudah karena dari polisi sini akan menghubungi polisi sana misalkan disitu ada provinsi mana misalkan ini nemunya di Cirebon tetapi tertulis KTP-nya adalah provinsi misalkan Papua Papua misalkan atau provinsi Maluku atau provinsi mana ya sudah polisi sini akan nelpon polisi Maluku sana kalau misalkan itu ada kecamatannya berarti kecamatan yang ada disana apa kecamatan apa kemudian dari kecamatan gampang saja akan nelpon kepala desa sudah ketemu karena apa karena ada pemiliknya disitu ada identitasnya jadi jadi jelas tidak bisa langsung wah ini nunggu dompet isinya satu miliar tadi ya cek gitu misalkan kemudian ada identitas identitas apa tidak penting sudah diumumkan sudah jadi milik ya tidak bisa begitu jadi yang yang berlaku itu adalah ketika nemu sesuatu kemudian dia tidak tahu pemiliknya tidak tahu siapa yang yang berhak ini nah kalau nemu tas kalau orang yang masih orang sekitar kita biasanya kita tahu oh itu tasnya pulan oh itu tasnya pulan bahkan satu sekolahan itu kadang teman-teman itu tahu oh ini tasnya pulan tasnya pulan karena tas itu walaupun mirip-mirip apa biasanya itu tahu ada cirinya ada kandungannya apa gitu kan atau itu talinya itu nariknya ke bawah apa ke atas gitu kan nariknya panjang atau pendek itu biasanya diketahui oh itu tasnya pulan lebih bersih ini lebih kumal misalkan walaupun walaupun sama kadang mereka tahu itu milik siapa jadi kalau diketahui pemiliknya enggak lukoto mentang-mentang tas enggak ada namanya enggak ada KTP-nya wah lukoto ini tidak bisa kalau tasnya ternyata dia satu sekolahan dia tahu oh ini tasnya pulan ya sudah enggak bisa lukoto lukoto itu kalau tidak diketahui pemiliknya nah contoh yang tadi sudah disampaikan oleh penanya itu justru contoh lukoto misalkan nemu tas tidak diketahui pemiliknya maka kalau anda yakin bisa menjaganya kalau tas kan bisa dimakan ya beda dengan hewan tadi ya bisa disembelai dimakan gitu ya kalau tas misalkan ya kalau anda bisa percaya diri bisa menjaganya ya diumumkan diumumkan nah caranya gimana mengumumkan kalau apa namanya di kitab-kitabiki di pintu-pintu pasar di pintu-pintu pasar kemudian di depan masjid jangan di dalam masjid di dalam masjid enggak boleh ya di depannya di depannya jadi kalau di dalam masjid itu ada orang nyari barang hilang itu enggak boleh kalau diumumkannya di depan lah di depan masjid diumumkan di apa namanya di pasar diumumkan gitu ya di pasar diumumkan juga kalau zaman dulu yang disebut pasar di kampung-kampung pedesan itu satu desa itu ada tempat pedagang-pedagang berkumpul disitu biasanya disitu nah kalau zaman sekarang mungkin diumumkan di berbagai macam media ya ada media sosial ada mungkin yang punya grup-grup grup kampung ini grup desa ini grup kecamatan grup kabupaten sekarang grup itu mungkin bisa kalau misalkan apa namun nemunya di daerah Pekalongan dan sekitarnya Cirebon dan sekitarnya ya kan ada grup Cirebon cari aja di media sosial pasti ada grup Cirebon baik di Instagram di apa namanya di Facebook atau di media sosial yang manapun diumumkan kemudian kalau memang diperlukan memang mau dimiliki bisa lebih maksimal lagi diumumkan di koran-koran bisa kemudian sekarang ada apa namanya wawancara apa namanya dengan jurnalis amatiran lah yang Youtube itu ya bisa di wawancara apa yang ditemukan di dalam Youtube ya oh iya tas ini ini isinya buku isinya buku misalkan bisa diumumkan kalau memang bisa menembus ke televisi misalkan oh ini kayaknya bukunya penting karena saya pernah nemu buku buku itu buku tulis biasa tapi orangnya yang punya itu nyari-nyari nangis-nangis ternyata apa isinya catatan piutang jadi dia pedagang pasar hampir satu pasar itu ngambil di dia jadi dia grosir lah sehingga banyak orang yang yaitu ada ratusan pelanggan lah atau mungkin makanya disitu catatan ratusan pelanggan itu yang satu orang bisa zaman dulu ya tahun tahun 1995 atau 1997 itu ada yang ratusan ribu oh banyak sekali kan zaman dulu maka dia apa namanya nangis-nangis nyari-nyari kemana gitu kemudian akhirnya setelah itu kita habis sholat zuhur nemu di pinggir jalan di jalan benar dia itu habis keliling dari pasar pulang disitu bukunya catatan itu ternyata ada orang belanja ini belanja ini jadi tulisan itu semua yang belum padang bayar yang sudah padang bayar jadi walaupun kelihatannya tas buku buku ini paling harganya mungkin 15 ribu gak usah diumumkan belum tentu kalau buku itu 15 ribu tapi isinya tulisan-tulisan penting bisa jadi sangat berharga jadi diumumkan bisa di televisi nasional atau biasanya kalau di lokasi tersebut diumumkan gak jauh dari situ orangnya biasanya nyarinya di situ biasanya gak jauh dari situ akan ketemu maka semaksimal mungkin diumumkan agar yang punya tahu kalau sekiranya itu yang tidak dilirik oleh yang punya misalkan tutup polpen nemu tutup polpen gak usah terlalu mengumumkan sampai ke televisi nasional ini di koran namanya berlebihan bahkan harganya gak seberapa dengan biaya pengumumannya yang punya juga sudah gak peduli tutup polpen kecuali tutupnya emas gak tahu insyaallah kurang lebihnya demikian jadi pengumumannya diumumkan semaksimal mungkin baik media sosial atau di pinggir-pinggir jalan diumumkan kemudian disampaikan kekuasaan dan pengumuman ini menjadi wajib ketika ingin dimiliki ingin dimiliki kalau untuk disimpan saja sekedar disampaikan ke masyarakat ini saya nemu ini semua ini sudah karena hanya untuk disimpan saja tidak untuk dimiliki kalau yang punya datang saya kembalikan tapi kalau niat untuk dimiliki maka wajib diumumkan sesuai peraturan sepekan berapa kali nanti diumumkan lagi per pekan satu bulan berapa kali kemudian diumumkan lagi tiap bulan sampai satu tahun setelah diumumkan satu tahun sudah kesana kemari memang gak ada orang nyari ya bisa dimiliki tapi setelah dua tahun yang punya datang ya dikembalikan seperti itu kurang lebih punya wallahu a'lam biswa baik masyarakat terima kasih tata sejawabannya semoga bisa bermanfaat ya untuk sahabatku yang bertanya melalui whatsapp dan usah sepertinya kita sudah berada di penghujung acara sudah saatnya untuk menyampaikan kesimpulan apa yang telah disampaikan di sesi sebelumnya insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampai pada segmen terakhir kesimpulan dari yang kita baca adalah bahwa Lukoto itu adalah barang temuan nah barang temuan ini adalah barang yang terhormat kemudian tidak pada tempat penyimpanan ya jangan merasa nemu kalau ada di tempat penyimpanan di parkiran saya nemu mobil dimana di parkiran ya gak boleh kemudian yang nemu itu tidak tahu siapa pemiliknya seperti yang ditanyakan tadi kemudian Lukoto rukunya ada tiga mengambil Lukoto kemudian orang yang mengambil dan barang yang yang diambil kemudian ada sepuluh macam atau sepuluh jenis Lukoto ya situasi Lukoto yang pertama adalah manusia yang merupakan harta yaitu budak yang sekarang sudah gak ada maka boleh memilihnya antara dijual atau dimiliki boleh kalau dijual berarti nanti harganya yang yang dimiliki atau mungkin harganya juga bisa disimpan kalau dimiliki ya berarti dimiliki budaknya seperti itu tetapi disitu ada syaratnya harus diumumkan kemudian yang kedua ada jenis hewan yang tidak bisa menjaga diri dari benatang buas dan hewan tersebut ditemukan di tempat yang berbahaya maka caranya adalah mungkin dia menjaganya dibawa pulang dijaga atau mungkin dia bawa pulang dimakan atau dia jual gitu kalau dia jaga ya berarti nanti dia apa namanya ketika yang punya datang dikembalikan kalau dia mengeluarkan biaya biaya itu bisa diganti kalau dia memberikan saksi kemudian kalau dimakan ya diganti harganya yang diganti harganya kalau dijual maka harganya itu atau hasil penjualannya boleh disimpan untuk diumumkan lagi atau boleh dimiliki kemudian yang punya datang dikembalikan sesuai dengan harga harga penjualan ada pun kalau nemunya di tempat yang tidak berbahaya maka disitu boleh dimiliki atau dijual itu jadi tidak boleh dimakan kalau yang dimakan tadi di tempat yang apa namanya berbahaya di tempat yang yang berbahaya nah insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua taufik sehingga kita bisa istiqamah 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 hingga kelak meninggal dalam keadaan khusnul khatimah ala hadini ya gulunia dan salihah wa alam nabi sallallahu alaihi wa 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 sallam mohon doa selalu wa billahi taufik al hidayah wa rizu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alahi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis Subhanallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atu milik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh